Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Arpain Mahmud Eko Priyanto Pada sesi ini kita akan membahas Bersama-sama mengenai Bab 1 Di Pembelajaran PPKN Untuk mengawali Saya lupa menjawabnya Dengan salam sejahtera bagi kita semua Dan semoga kalian selalu diberikan Kesehatan kepermanfaatan ilmunya Dan selamatan dunia Maupun akhirat Tak lupa Dan jangan sampai tertinggal Salam Pancasila Pada sesi kali ini kita akan membahas Bersama-sama mengenai bab Pertama atau bab 1 Di pembelajaran PPKN Kelas tingkatnya SMA maupun SMK Mengenai babnya Yaitu adalah nilai-nilai Pancasila Dalam kerangka praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Penyusunnya adalah Penyusunnya adalah Arpain Mamut Eko Prianto Ya dulunya kuliah Di Universitas Negeri Semarang Salnya juga dari Semarang Langsung saja Ke materi 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 nilai-nilai Pancasila Dalam kerangka praktik penyelenggaraan Pemerintahan negara Diawali dari Sistem pembagian Kekuasaan negara Republik Indonesia Ada berbagai macam Macam-macam kekuasaan negara Menurut John Luke Ada Lembaga Legislatif Ada Eksekutif Dan juga ada Federatif Sedangkan menurut Montescu Ada lembaga legislatif Eksekutif Dan kekuasaan Yudikatif Konsep pembagian Kekuasaan di Indonesia Yang pertama Pembagian Kekuasaan secara Horizontal Secara horizontal Di dalamnya terdapat Yang namanya Kekuasaan konstitutif Kedua Ada kekuasaan Eksekutif Ada kekuasaan Legislatif Ada kekuasaan Yudikatif Dan ada juga Kekuasaan Eksaminatif Atau Inspektif Dan yang terakhir Ada kekuasaan Moneter Pembagian Kekuasaan Secara vertikal Dalam hal ini Merupakan Pembagian Kekuasaan Menurut tingkatnya Yaitu Pembagian Kekuasaan Antara beberapa Tingkatan Pemerintahan Pembagian Kekuasaan Secara vertikal Muncul Sebagai konsekuensi Dari Diterapkannya Asas Desentralisasi Di negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan asas tersebut Pemerintah pusat Menyerahkan Mewenang Pemerintahan Kepada Pemerintah Daerah Otonom Atau Provinsi Dan kabupaten Atau kota Untuk Mengurus Dan mengatur Sendiri Urusan Pemerintahan Daerahnya Kecuali Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangannya Pemerintah pusat Yaitu Kewenangan Yang berkaitan Dengan Politik Luar negeri Pertahanan Keamanan Justisi Agama Moneter Dan Fiskal Hal tersebut Ditegaskan Dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ini ada Contoh Beberapa Penugasan Kedudukan Dan fungsi Kementerian Negara Dalam Lembaga Pemerintahan Non-departemen Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia Yaitu Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur Secara Tegas Dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Menyatakan Sebagai Berikut 1. Presiden Dibantu Oleh Menteri Menteri Negara 2. Menteri Menteri Diangkat Dan Diperhentikan Oleh Presiden 3. Setiap Menteri Membidangi Urusan Tertentu Dalam Pemerintahan 4. Pembentukan Dan Pengubahan Dan Pembubaran Kementerian Negara Kementerian Negara Republik Indonesia Mempunyai Tugas Untuk Menyelenggarakan Urusan Tertentu Dalam Pemerintahan Di bawahnya Dan Bertanggungjawab Kepada Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara Penyelenggaraan Perumusan Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Di bidangnya Pengelolaan Barang Milik Atau Kekayaan Negara Yang Menjadi Tanggungjawab Pengawasan Atau Pelaksanaan Tugas Di bidangnya Dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Dari Pusat Sampai Ke Daerah Selanjutnya Perumusan Perumusan Penetapan Penetapan Pelaksanaan Kebijakan Di bidangnya Pengelolaan Barang Milik Atau Kekayaan Negara Yang Menjadi Tanggungjawab Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di bidangnya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Atas Pelaksanaan Urusan Kementerian Di Daerah Dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Yang Berskala Nasional Yang Selanjutnya Ada Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Di bidangnya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Di bidangnya Pengelolaan Barang Milik Atau Kekayaan Negara Yang Menjadi Tanggungjawab Dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di bidangnya Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara Kementerian Negara Republik Indonesia Dapat Diklasifikasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Yang Ditangannya Satu Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan Yang Nomenklatur Atau Nama Kementerian Secara Tegas Disebutkan Dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedua Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan Yang Ruang Lingkup Disebutkan Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Ketiga Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pemerintahan Selain Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan Di Atas Ada Juga Kementerian Koordinator Yang Bertugas Melakukan Sinkronisasi Dan Koordinasi Urusan Kementerian Kementerian Yang Berada Di Dalam Lingkup Tugas Kementerian Koordinator Terdiri Atas Beberapa Kementerian Sebagai Berikut Yang Pertama Ada Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Yang Kedua Ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Ketiga Ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebedayaan Yang Keempat Ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Yang Kelima Atau Maksudnya Selanjutnya Selain Memiliki Kementerian Negara Republik Indonesia Juga Memiliki Lembaga Pemerintah Non Kementerian Atau Yang Disingkat Dengan LPNK Yang Dahulu Namanya Lembaga Pemerintahan Non Departemen Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Merupakan Lembaga Negara Yang Dibentuk Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan Tertentu Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Berada Di Bawah Presiden Dan Bertanggung Jawab Langsung Kepada Presiden Melalui Menteri Atau Pejabat Setingkat Menteri Yang Terkait Keberadaan LPNK Diatur Oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen Di Antaranya Adalah Arsip Nasional Republik Indonesia Atau ANRI Ada Badan Informasi Geospasial Atau BIG Ada Badan Intelijen Negara Atau BIN Ada Badan Kepergawaian Negara Ada BKN Di Bawah Koordinasi Kementerian Atau Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Ini Juga Ada Beberapa Contoh Penugasan Oke Mungkin Untuk Materi Pembahasan Pada Bab Satu Saya Cukupkan Apabila Ada Yang In Berkanya Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Nanti Jangan Lupa Apabila Suka Di Like Apabila Ingin Melihat Dan Tidak Tertinggal Di Subscribe Cukup Sekian Materi Pembahasan PPKN Pada Sisi Ini Saya Cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh